I asked her name, but she turned away as she walked All that I could say was All that I could say was Oke, balik lagi di channel gue, Stryxman Kalian gue bakal main Minecraft lagi temen-temen Dan hari ini kita mau ngapain? Gue agak bingung Dan oke, kalian mungkin kanggam sama map gue ini Ya, udah seminggu lebih atau dua minggu Kalian gak kemari kan? Karena kemarin itu kita buat rumah Odo Dan jalan-jalan, kita gak kemari-kemari temen-temen Dan balon darah kita masih ada disini Oh my god Oke, dan disini gue sendiri Kata sama Odo, kayak ada Odo deh temen-temen Odo, dimana Odo? Hari ini kayaknya kita bakalan buat ini Kandang si Ilama ini temen-temen Ilamanya masih ada gak ya? Kemarin gue tinggal soalnya temen-temen Kalau gak salah mereka lepas Tapi mudah-mudahnya masih ada Oke, sekalian nyari Odo Odo biasanya ada disini temen-temen Jadi lagi ngumpet Oh, enggak Enggak ada temen-temen Oke, ilamanya masih ada satu, dua Nice, masih ada dua temen-temen Jadi kita aman Dan Mungkin Odo ada di mana ya? Bentar lu temen-temen Gue bakal cari dulu Oke temen-temen, kayaknya Odo ada sebelah sana Karena ada nickname-nya Ya nickname agak membantu ya temen-temen Karena kemarin juga gue nemuin Odo Pakai nickname Dan Odo lagi ngapain disini Belah sini Odo lo ngapain Gebuk-gebukin dia Ya ampun Ini gebuk-gebukin dok Ini ladang XP gue Kalau gue butuh XP Ayo Kita mau buat Kandang ilama Lo harus bantuin gue dok Nah Karena lu asisten gue disini Udo-udo Ya ampun Udo-udo Kasian sapinya Ya ampun Gue bantuin dah Gue bawa pedang gak ya? Oh, gue bawa pedang temen-temen Oh, mana sapinya Mati Oh, belum Iya, sapinya pengen pulang kayaknya deh Kasian dia Tapi lo harus mati disini Oke Kita bakalan lanjut aja temen-temen Oh, iya Dan disini gue harus Apa ya Kita bakalan kembali ke gunung Ketempat Odo waktu itu temen-temen Karena Kita butuh ice Ya Eh, bukan ice Tapi sih Snowball temen-temen Kita butuh snow Buat Buat kandang ilamanya Karena gue pengen buat Yang alami-alami gitu Dan disini gue pake kuda Odo pake ilama Atau Mungkin gue Sekalian nyari kuda buat Odo kali ya Ngapain disini Udo-udo Ayo Come on Kita bakalan Gak bisa boncengan pak Eh, lo bawa ilama apa Gak usah ya Gak usah bawa ilama Dok Gak usah bawa ilama Lo jalan kaki aja Bawa saddle-nya aja Bawa saddle-nya Kita bakalan lanjut Lagi temen-temen Kita bakalan ke tempat Odo Waktu itu ditemukan Alias di pegunungan-pegunungan itu Waktu itu juga kita nemu ilama Di sebelah sana Jadi gue pengen buat Kayak Alami-alami gitu temen-temen Kandang ilamanya Serasa di rumah Jadi kita bakalan coba kesana Tapi Odo kasihan temen-temen Dia gak naik apa-apaan Mungkin Odo aja yang naik ini kali ya Naik lho Kita bakalan ke Ya ampun Sebelah sini pak Oke perjalanannya bakalan Agak sedikit jauh Jadi bakalan gue skip Ayo temen-temen Pegunungan udah terlihat Dan di sebelah sini ada Kumpulan kuda Jadi gue suruh Odo aja Milih Turun dong Ini kuda gue Lu silahkan pilih Cari kuda yang Menurut lu Bagus Kalo gue sih ini karena Ini mungkin kuda gue waktu itu kali ya Karena warnanya itu hitam 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 dong Kayak gini Di sebelah sini ada yang warna coklat dong Lu gak coba-coba warna coklat Kalo hitam ntar ketuker sama gue Soalnya Coba ambil yang warna coklat dah Atau yang belang-belang kayak gini Kayaknya bagus deh Kayak promosi mobil gue pak Oke lah Biarinnya Odo yang milih temen-temen Nampis sih dok Naik pak Susah kayak Odo naik Oke kita bakalan coba bantuin Nah udah Dia bisa naik sendiri temen Kita bakalan lihat Odo pilih kuda yang sebelah Mana Ini yang kecil bagus nih dok Gak bisa pak Jangan kebuk dong Dan Odo milih yang kecil Kayaknya yang kecil gak bisa deh Gue gak tau Coba pilih yang agak gedean dok Ini yang kecil Masa lu pilih cok Jangan yang ini mungkin yang mana ya Di sekitar sana ada lagi dua lagi dok Kayaknya ini agak gedean Atau emang Ya ampun ya Gue kejebak temen-temen Oh my god Gimana nih Bentar gue Skip aja kali Bentar kita bakalan gali dulu sebelah sini Udah dok Ngapain coba Ya ampun Gue dikasih kentang temen-temen Udah lu cari kuda Gue dikasih kentang temen-temen Biarin dah Suka-suka dia temen-temen Ya udah udah menbuat kentang dah Udah udah punya kudanya Dan sekarang kita bakalan menuju Ke sebelah sana temen-temen Ya Sebelah sana itu area ilamanya Kenapa ada ilaman nyasar disini temen-temen Kayaknya ini ilama waktu itu deh Yang kita angkut Cuman gak ketarik karena leadnya putus Tapi oke Kita bakalan coba kesana Dan ambil beberapa snow Dan kita bakalan balik lagi Karena episode ini bukan jalan-jalan pak Ini episode Untuk buat kandang ilama Oke kita bakalan skip aja temen-temen Sampai di rumah dan dapet banyak snow Oke temen-temen Kita udah hampir sampai di tempat waktu itu Kampung halaman Odo Ada disini Odo nyasar Kita bakalan coba Kesana Kita udah hampir sampai nih temen-temen Apakah masih ada redstone torch Di sebelah sana Kalau gak salah sebelah sini temen-temen Mana Odo Oh dia lagi bernostalgia temen-temen Oke Sekarang lu bahagia kan Tinggal sama gua Oke disini tempat tinggal Odo dulu temen-temen Tapi dia udah ganti penampilan Karena dulu itu warna hitam Kalau gak salah Jadi skinnya itu sama-sama orang Dan Oke Kita bakalan ambil-ambilin ini Banyak snow Jadi Lu bawa scope gak dong Oke Odo gak bawa deh temen-temen Kita bakalan kasih scope aja Karena disini gua bawa banyak scope Kita bakalan ambil-ambilin Ambil-ambilin Ini ya Snowballnya Kalau udah 16 stack Terus Lu jadiin Snow Apa tuh Snow apa sih namanya itu Gua lupa namanya Snowblock Ya Ambil-ambilin pok Pokoknya yang banyak dadok Kita butuh ini Banyak temen-temen Oke temen-temen Kita udah sampe Dan Disebelah sana ada domba yang sedang bermain-main Oke kita bakalan naruh kuda dulu Dan kita bakalan langsung buat kandang ilamanya Disini gua buat kandang ilama yang simple aja temen-temen Jadi Jadi dikasih pagar Dan dikasih hiasan-hiasan sedikit Udah kelar Karena gua lagi gak bisa mikir Oke Turun dok Sekarang kita udah punya 2 kuda temen-temen Disini Kalau gak salah gua punya banyak name tag deh Udah dok Ya ampun Semuanya kasih kentang Ampun Dainisi Odo Oke Kita bakalan coba buat di arah sebelah sana temen-temen Bentaran gua siapin barang-barangnya dulu Kita bakalan ambil di storek room Bentar Oke temen-temen kira-kira kita bakalan buat di sebelah sini Dan gua masih agak bingung konsepnya gimana Rencana gua pengen coba buat kayak 3 iklim gitu temen-temen Jadi ada kayak di pegunungan tadi Dan juga ada yang biasa aja yang grass kayak gini temen-temen Dan sekarang kita bakalan coba buat Gua masih agak bingung sih Cuman kita bakalan coba buat aja Jadi sekitar sini Di sekitar sini tuh kita buat kayak semacam gunung ya Gunung es kayak yang di tempat tadi Jadi kita bakalan taruh banyak stone di sebelah sini Terus Di sebelahnya itu kita bakalan taruh banyak pasir temen-temen Dan di bagian sini nanti kita bakalan kasih kolam Dan grass aja sih Oke Kira-kira kayak gitu dok Jadi tugas lu hari ini Buat semacam gunung gitu dok Dan tugas gua buat yang pasir Ya buat gunungnya Nggak usah bagus-bagus Buat random aja dok Kira-kira Ya kayak gini lah pokoknya yang penting tinggi Kayak gunung gitu Cuma gunung mini aja dok Nggak usah ini-ini sih Oke dan kita bakalan buat pasirnya temen-temen Ini dulu aja kali ya Ini bakalan gua abisin dulu Di sedikit temen-temen Jadi kita bakalan ganti pasir Dan bakalan gue skip dulu aja Dan odo kayaknya bakalan ngurus gunung Mudah-mudahan nanti jadi ya Bagus Oke temen-temen disini Kita bakalan coba mulai aja Kita bakalan coba ganti pasir temen-temen Ya dirt-dirt yang udah gua ilangin Kita bakalan coba ganti pasir Dan bentuknya itu random aja Karena kita buat kayak semacam alami gitu Jadi kita buat semacam random gitu temen-temen Yap Dan odo udah mulai merijakan tugasnya temen-temen Yap Itulah odo Dia bisa bantu-bantu gua temen-temen Dan oke Kira-kira kayak gini kah Dan disini juga gua buat kayak semacam gunung-gunung pasir gitu temen-temen Karena gua baca di wikipedia Kayaknya itu Ilama hidupnya ini temen-temen Di pegunungan-pegunungan gitu Tapi tergantung iklim Jadi kalo iklimnya itu Di pasir-pasir gitu Warnanya agak sedikit dekil dia temen-temen Kalo iklimnya di tempat salju-salju gitu Warnanya bakalan putih temen-temen Oke Dan yang gua temuin sebenernya putih doang Tapi karena kalo salju doang agak sedikit kurang itu Abisin nama ya Maren sebenernya gua udah pengen buat kayak gunung salju gitu Cuman gua agak kurang suka temen-temen Gua buat aja kayak gini Gua gak tau bagus apa enggak Ya Gua buat aja lah pokoknya temen-temen Karena gua lagi gak bisa mikir Jadi gak bisa buat yang Wah Oke Kita bakal lanjutin lagi aja Kira-kira kayak gini kah Dan di sebelah sini kita bakal coba kasih semacam kaktus-kaktus gitu temen-temen Disini gua udah punya banyak kaktus Disini kita kasih dua Disini kita kasih tiga mungkin Oke Oke temen-temen Oduh oke Keabisan batu Dan kita bakal coba kasih aja Sebenernya batu harusnya gua ngambil banyak tadi di storage room Tapi yaudah Gapapa lah temen-temen Oke Kira-kira tiga kaktus aja gua rasa udah cukup temen-temen Ya Kita bakalan kasih ini juga Disini kita ada dead bush Dead apa sih namanya ini Oh ya bener dead bush temen-temen Oke Dan kita bakal coba kasih ini sebelah sini Sebelah sini Dan sebelah sini Kita bakal coba taruh sebelah mana lagi Ini kayak kurang luas deh temen-temen Ya kita buat kandang yang agak luas kali ini Dan abis ini dok Atas-atasnya sama yang dirt-dirt ini Coba lu kasih ini temen-temen Kasih snow Ya Disini gua udah buatin snow buat odo Jadi Eh bentar aja deh Gua bantuin odo temen-temen Jadi atasnya itu kita bakal Jangan dilempar-lempar pak Lu nyusahin ntar Dia malang lempar-lempar temen-temen Udah tau nyaris snow susah tadi kita jauh-jauh Oke Kita bakal lanjut lagi aja temen-temen Disini pasirnya kurang luas Jadi gua bakal buat agak kesinian dikit Dan bagian bawah sini juga mungkin Kita bakal ganti kali ya Oke Kita bakal coba ganti juga temen-temen Bagian sini Yap Kita bakal lanjutin lagi dong Oke temen-temen kita bakal lanjutin lagi aja Ya udah Tadi udah malem Jadi gua cepetin Dan gua juga kekurangan pasir temen-temen Jadi gua ambil lagi di inventory Alias di storage room Oke Gua rasa ini udah cukup temen-temen Ya kita buat bener-bener simple Jadi kayak tempat alami gitu temen-temen Ya walaupun emang agak aneh Tapi ya udahlah Lagi gak bisa mikir temen-temen Mau buat gimana Kira-kira kayak gini aja lah Oke Oh ntar loh Di sebelah sini juga kita bakalan coba kasih kaktus Biar agak sedikit rame Di sebelah sini kita kasih dead bush Di sebelah sini juga kita kasih dead bush Terus Mungkin udah kali ya Dan waktunya bantuin Odo Sekarang kita bakalan coba kasih Ini merembet Ke pasir gak ya Gua gak tau temen-temen Ini merembet ke pasir apa enggak Tapi kayak sih enggak Jadi ya gak apa-apa lah Jadi di sini ada dua iklim Dan di belakangnya itu kita bakalan buat Kayak semacam Itu Apa sih namanya Apa sih itu namanya Kayak kolom gitu temen-temen Buat para ilama minum Oke sebelah sini kita bakalan kasih dirt aja Oke Ya ampun gak mau Ini kenapa ada ginian dah Ini Odo yang nanam nih pasti nih Oke Kita bakalan kasih Ini gunungnya kayaknya kurang tinggi deh Tapi gak apa-apa lah Segini ya udah cukup temen-temen Gunung es Gunung es Oke mungkin gue bakalan buat itunya aja kali ya Buat kolomnya Jadi Odo bisa buat ituan Ini kenapa kayak gosong gini ya temen-temen Mungkin kita bakalan kasih torch Biar gak gosong Bentar-bentar Apa emang kayak gini Gue gak tau deh Ini kayak gosong gini Oh my god Gue gak tau ini kenapa Oke lah Ini lo apain dong jadi gosong dong Bentar-bentar Minjem pick egg Tadi lo minjem pick egg gue kan Oke Nice Kita bakalan ngancurin dulu temen-temen Batu-batunya Jadi Disini ada kayak air terjun gitu Sama Itu Kolom temen-temen Ya sama kayak kandang pigi waktu itu Kita buat kolom Ini kenapa agak gelap dah temen-temen Sumpahin gue gak ngerti Apa karena bayangankah Kayak bayangan gak ngaruh deh Oke lah gak apa-apa lah temen-temen Kayaknya emang ini gelap Eh tapi kalau kita ganti ini Ganti-ganti dia warnanya temen-temen Bodo amat lah Kita bakalan Langsung buat aja Disini kira-kira kolom renangnya gimana ya Tidak dulu temen-temen Gue mikir dulu Disini berarti Kurang Oke kita bakalan coba gali aja Di sebelah sini Yap kita bakalan buat sebelah sini Kolomnya gak usah gede-gede temen Lo lanjutin itu dok Lanjutin snow-snow yang Ini Yang sebelah sini nih Belom nih Oke Dari pada lo ngeliatin gue nih Ngerjain tanah gosong Gue gak tau ini kenapa Tanahnya gosong Kalian bisa komen di bawah Kenapa tanahnya bisa gosong Gat Tanahnya gosong Dan Segini cukup gak ya Kayaknya segini cukup deh Oke temen-temen Kita bakalan coba buat air terjunnya Kira-kira Di sebelah sini aja Kira-kira bagus Sebelah sini mungkin Dan Kira-kira kita buat Kayak di kandang piggy Waktu itu temen-temen Ya Kayak gini Gue gak tau bagus apa enggak Soalnya buat Ini doang sih Buat penampung air gitu Oke disini Gue bawa ember kah Kita bawa ember temen-temen Dan Tadi gue ngambil sugar can Buat Naruh sugar can Nanti di sebelah sini Oke Kayak gini Gak terlalu Buruk sih temen-temen Cuman ini Terlalu kotak Jadi kita buat Agak melebar lagi Sebelah sini juga Kita bakalan buat Agak melebar lagi temen-temen Yap Kira-kira kayak gini Oke Cuman ini gue bingung Kelihatan gosong Gini gue gak tau Kenapa temen-temen Ya ampun Gosong Oke Dan kita bakalan Coba kasih sugar can Lantaknya Udah udah selesai temen-temen Udah selesai belum dong Oke udah selesai dia temen-temen Kita bakalan taro Sugar can Sebelah sini Terus Tadi gue ngambil Bone meal juga temen-temen Kita bakalan taro Bone meal Sebelah sini Biar ada bunga-bunganya Gitu Ya ampun Bunga yang gak nongol Temen-temen Oke Bunga Bunga please Ya ampun Bunga yang gak nongol Temen-temen Ah Yaudah Kalau gak salah Gue dapet bunga tadi Bunga odo ini Kita taro sini aja temen-temen Ya ampun Gue lapar lagi Oke Pokok ini area Kenapa gosong ya Gue bingung dah Kita taro torch Gak ngaru temen-temen Mungkin bawahnya Kita bakalan coba ganti Ini aja kali ya Apa situ namanya Ya ampun Kering airnya Pokoknya kayak ginilah Gak apa-apa Temen-temen Dan kita bakalan coba Mulai pagerin aja Pake cobblestone wall Sebelah Ya ampun Kita lapar 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 Oke Mantap Oke Udah mulai keliatan nih temen-temen Jadi tiga iklim Walaupun agak maksa Oke di sebelah sini Ada iklim Padang pasir Sebelah sini Iklim Ijauh-ijauh gitu Ini kenapa Jadi es Ya ampun Kenapa Hilang temen-temen My God Hilang Oke lah Gak apa-apa Kita pagerin dulu aja Kita pagerin Ya ampun Ituannya juga hilang temen-temen Sugar cannya Yaudah Ntar elah temen-temen Kita pagerin Yang kira-kira Itunya gak bisa Ini temen-temen Gak bisa Naik Sebelah Dari sebelah mana ya Bentar loh Gue masih agak bingung temen-temen Udah sore lagi Terus buru-buru nih Oke kita mulai Dari depan aja deh Kita mulai Dari Sebelah Sini Mungkin ya Atau sebelah sini Mungkin Gak apa-apa Sebelah sini Kalau kayak gini Dia bisa naik pak Oke kita bakalan Coba buat kayak gini temen-temen Jadi dia gak bisa naik Terus Kita lanjut Bawahnya juga kasih kali ya Terus kita lanjut lagi Kesebelah sini Bawahnya Kalau gak ada Kurang etis temen-temen Kita bakalan lanjut Kesini Dia bisa naik gak Kayaknya gak bisa naik deh temen-temen Oke kira-kira kayak gini Atau Bentar-bentar Gue hapus dulu Jadi kita buat di bawah aja temen-temen Kalau yang tadi Untuk sementara Gak apa-apa Di atas Kita lanjut di bawah Sebelah sini Oke Nice lah Kira-kira kayak gini temen-temen Terus Kita juga gak buat kotak-kotak banget Sangat temen-temen Jadi Oduh kenapa Kena damage dia temen-temen Oh my god Dia makan Ini Apa tuh namanya Makan potato Tapi yang ada racunnya gitu Temen-temen Bisa naik gak ya Kayaknya bisa naik dia temen-temen Dan udah malam Kita bakalan tidur dulu aja Oke temen-temen Disini udah Hampir selesai Tapi bentaran Gue kehabisan S temen-temen Maksudnya Gue pengen nyari crafting table Tadi Kalau gak salah Ada di mana ya Dan sebelah sini Masih bisa naik Oh my god Ini harusnya kita bakalan Coba ganti Gue gak tau ini Kenapa bisa naik Eh gak bisa deh Gak bisa temen-temen Gue kira bisa naik Ini Tapi ada yang bisa temen-temen Oh gak bisa Jadi Oh dia naik dari sebelah sini temen-temen Jadi ini kita bakalan potong Dan Sebelah sini Kita bakalan ngetes dulu Semuanya bisa dinaikin apa enggak Karena gue takut Kuar Sebelah sini bisa dinaikin temen-temen Naik sini Naik sini Oh gak bisa Gak bisa Dia gak bisa naik temen-temen Oke nice Sebelah sini gak bisa Dan ini gosong temen-temen Yaudah lah Sebelah sini masih bolong Oke Kita bakalan kasih dirt aja Bawah Sebelah sini Kita kasih dirt aja temen-temen Oke 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 Hampir selesai nih temen-temen Bentar 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 Oh dari Dari sebelah sini Dia bisa lompat gak ya Gue ngerti Dia bisa lompat Kalau dari bawah Gak bisa sih Cuman ya Mudah-mudahan aja Dia gak pinter temen-temen Oke Kita bakalan cari crafting table dulu Dari tadi gue cari crafting table Karena ada beberapa part Yang Kelupaan tadi Sebelah sana crafting table Oke Berasa ini cukup Oke Ini udah selesai mungkin Kita bakalan kasih ini dulu aja deh Karena tadi Belom sempet dikasih Kenapa ininya beku lagi temen-temen Ampun dah Padahal gue gak kesini dah Terus Bagian sini kita bakalan coba kasih Ya ampun Beku dia temen-temen Ribet Ribet banget Oke kira-kira kira-kira kayak gini udah selesai temen-temen Mungkin kita bakalan coba lihat dulu dari atas Sebentar Habis itu kita bakalan coba masukin ilamanya Dari sebelah sini mungkin Kita bakalan Gak bisa naik Gak bisa ditaruh Dari temen-temen Sebelah situ Oke Kita bakalan coba lihat Gimana hasilnya temen-temen Dan Wala Kira-kira kayak gini temen-temen Jadinya cuma dua Dua iklim Karena yang Ijo-ijo nya ini Gak keliatan kayak Ini temen-temen Karena gosong Gue gak tau ini Kenapa gosong Sumpah Ya tapi ya udahlah Kita bakalan Ambil ilamanya Kemanda Kita bakalan ambil ilamanya Oke temen-temen Disini kita ngambil Karpet Kalo gak salah sih Pake karpet C'mon dong Lu coba kasih Satu ilama Disini dong Ngapain Coba dah Kesono dah Kita bakalan Jinakin ilamanya dulu Temen-temen Ini karpet buat odo Kita bakalan coba jinakin dulu Oke 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 C'mon dong Ambil tuh karpet Oke Dia udah jinak temen-temen Kita bakalan coba kasih karpet Karpet temen Karpet Karpet Oke nice Gue udah naikin ilama Tapi kenapa gak mau jalan Ilamanya temen-temen Oke temen-temen Kita bakalan coba masukin aja Atau tidur dulu aja Tidur dulu aja deh temen-temen Aduh lagi diserangin skeleton Kita bakalan coba tidur dulu aja deh Sekalian closingnya itu Biar enak itu Ini enak Nah siang atau pagi Ya kalau malem gak enak Oke kita bakalan coba tidur dulu aja Temen-temen kita bakalan coba Ketempat odo dulu Karena ilamanya ilang Dan itu dia ilamanya Kamu enakin dong Jajah cabut deh Jangan pake karpet merah Tadi kan gue kasih karpet biru pak Pake karpet yang lain Oh ini lama yang ikutin Oh my god Ilamanya dua-duanya yang ikutin Oke gak apa-apa kita langsung masukin aja Oh itu udah dijinakin berarti Doh Tinggal kasih karpet doang Kita bakal kasih karpet biru deh Kenapa naik yang ini pak Oke Dan disini belum gue buat jalan Temen-temen Tapi ya bisa ditengkus Kamu enak Ya ampun doh Kasih karpet Oke kita bakalan masukin temen-temen Ke tempat barunya ini Dan selesai Belom ada pintunya Nanti gue kasih pintu deh temen-temen Oke dan ini warna merah Dan warna biru temen-temen Lumayan apa ya Lumayan keren lah Ini cara ngelepasin Ngelepasinnya gimana nih Mencetapan gue gak tau Eh odo Jangan dibunuh Odo parah dah Gue gak tau ini cara ngelepasinnya gimana temen-temen Tapi yaudahlah Dan oke Mungkin segini aja dulu episode gue kali ini temen-temen Cuman dong Kita closing dong Di tempat air terjun gosong ini Oke mungkin segitu aja dulu episode gue kali ini Sampai jumpa di next video Bye 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 Dan ini dia Kandang ilama kita Oh my god Ada dua iklim Mujem